BATU LANGIT Belum lagi situasi Ningki saat ini, tidak lama setelah dia dan Luo Tianhua pergi, Zhongli Huatian tiba di gerbang perunggu raksasa bersama lima yang mulia penguasa. Bajak Laut Tertinggi Giok, Bajak Laut Suar Api, Bajak Laut Sembilan Naga, dan tiga pemimpin Bajak Laut telah mendengar bahwa guru surgawi mereka telah terbunuh, jadi mereka semua bergegas mendekat. Namun, mereka menemukan bahwa paviliun langit dan bumi telah mengirimkan lima yang mulia penguasa, serta keturunan langsung dari cendikiawan langit dan bumi, Zhongli Huatian. Mereka tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan menanyakan penyebab kejadian ini. Jadi maksudmu orang yang membunuh pedang tertinggi yang mulia surgawi adalah iblis dari dunia lain? Atau apakah penerus kuil dewa perang bersembunyi di dalam? Pemimpin Bandit Fenvire, Empirean Fenvire, dengan tenang menatap Zhongli Huatian. Para pemimpin Bajak Laut Paragon Jade, Tirk Gouyu, dan Bajak Laut Sembilan Naga, Tirk Nine Dragons, keduanya memandang ke arah Zhongli Huatian. Zhongli Huatian menganggup dan berkata, dia bersembunyi di dalam. Karena ketiga kaisar yang mulia ada di sini, mari bekerjasama untuk membuka pintu perunggu ini. Di belakang Zhongli Huatian berdiri lima yang mulia kaisar paviliun langit dan bumi. Namun, kelima kaisar yang mulia ini tidak berpengalaman. Mereka semua adalah alam kaisar bintang satu yang baru dipromosikan. Basis budidaya mereka satu bintang lebih rendah dari yang mulia kaisar Fenghuo dan dua lainnya. Oleh karena itu, mereka memandang yang mulia kaisar Fenghuo dan dua orang lainnya dengan waspada. Identitas Zhongli Huatian sangat luar biasa. Jika sesuatu terjadi padanya di depan mata mereka, cendikiawan langit dan bumi tidak akan memaafkan mereka. He hei, gerbang perunggu raksasa ini ditempa oleh makhluk yang sangat kuat dari kuil panglima perang di zaman kuno dengan meteorit. Beberapa waktu lalu, kami bertiga mencoba untuk menghancurkannya bersama-sama, tetapi kami gagal. Bahkan dengan bantuan dari lima yang mulia penguasa pavilion langit dan bumi, kita memerlukan setidaknya tiga tahun untuk mendobrak gerbang perunggu raksasa ini. Kaisar Fenghuo terkekeh Setelah terdiam beberapa saat, ia melanjutkan, Tuan Muda Zhongli, jika Anda bisa mengundang supremasi penguasa Tongsuan ke sini, mungkin ada peluang untuk menerobos. Yang mulia penguasa Tongsuan Dia adalah salah satu yang mulia kaisar terkuat di benua ini, Kaisar Pertarungan Bintang Tujuh. Dia juga telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama, hingga selain dari cendikiawan langit dan bumi, bahkan yang mulia penguasa lainnya tidak mengetahui usianya. Dia Ekspresi Zhongli huatian sedikit tidak sedap dipandang. Di pavilion langit dan bumi, kekuatan Soverein Tongsuan berada di peringkat lima besar. Tidak mungkin meminta bantuannya dengan kekuatannya saat ini. Sudah tiga tahun. Jangan bilang kalian bertiga ingin melepaskan orang itu. Dia telah membunuh tiga Douzun di bawah komandomu. Meskipun Douzun bukan apa-apa di mata kalian bertiga, setidaknya ada beberapa ratus orang yang telah melihat pemandangan ini. Jika kalian bertiga tidak berbuat apa-apa, kemungkinan besar akan mengundang gosip. Zhongli berubah menjadi Dao Surgawi. Raja Fenghuo dan dua orang lainnya bertukar pandang dan mengangguk. Baiklah, mari kita bekerja sama dan hancurkan tempat ini. Saya penasaran untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Saat berikutnya, delapan kaisar bela diri melepaskan kemampuan ilahi masing-masing dan membombardir gerbang perunggu raksasa bersama-sama. Suara pemboman itu begitu keras hingga terdengar ratusan mil jauhnya. Pada periode waktu berikutnya, tempat ini tak henti-hentinya ramai. Semua ahli yang lewat memandang ke arah dengungan itu dengan ketakutan, karena mereka tahu bahwa delapan yang mulia penguasa, yang jarang terlihat, telah berkumpul di sana dan bekerja sama untuk mencoba membuka pintu perunggu raksasa. Target mereka adalah Grandmaster Dao bernama Ningbaixuan. Ningki telah memprovokasi delapan yang mulia penguasa di tanah terlarang tulang kering. Dia pasti sudah mati. He he, kamu masih punya waktu luang untuk memperhatikan hal ini. Yang terpenting sekarang adalah mencari jalan kembali ke Dongsuan. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tidak otomatis mengirim kita keluar? Hadirin sekalian, apakah ada di antara Anda yang memikirkan hal ini? Ini adalah kesempatan langka bagi kami. Biasanya, kami hanya bisa tinggal di sini selama sebulan. Waktu terbatas, dan kami tidak dapat mengembalikan sumber daya budidaya apapun. Tapi sekarang, jika kita bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu akan sangat membantu basis budidaya kita. Yuan Sang memandang kerumunan itu dan tersenyum. Selain Ningki dan beberapa orang malang yang telah meninggal, orang-orang yang berasal dari Dongsuan telah berkumpul. Mereka seharusnya mendiskusikan cara melarikan diri dari tempat ini, tetapi setelah Yuan Sang mengingatkan, mereka menyadari bahwa ini juga merupakan kesempatan bagi mereka. Yuan Sang benar, bagaimana kalau begini, biarkan aku membuat rencana. Orang-orang dari klan Suge mengangguk. Klan Bai Xiao juga bisa membuat rencana. Orang-orang dari klan Bai Xiao tidak mau kalah. Kalian berdua, bagaimana kalau begini? Di antara sembilan klan teratas, hanya kalian berdua yang pandai dalam strategi. Kami akan mendengarkanmu. Cusian tampil sebagai pembawa damai. Huh. Orang-orang dari klan Zuge saling memandang dan mendengus. Kemudian, mereka mulai membuat rencana. Daratan Lingwu. Platform Dewa Perang. Luo Tianhua memandangi gedung sekte tidak jauh dari situ dengan kaget dan tersentak. Tuan, di mana tempat ini? Ini adalah kuil Dewa Perang. Saya adalah master sekte kuil Dewa Perang. Anda sekarang adalah murid luar. Saat Anda menerobos ke alam Grandmaster, saya akan menerima Anda. Saya akan meninggalkan Anda beberapa ramuan. Selama ini waktu, kamu akan berkultivasi di ruangan murid luar. Jangan berlarian. Ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi kamu. Apakah kamu mengerti? Ningqi menginstruksikan. Ya. Luo Tianhua mengangguk. Setelah itu, Ningqi meninggalkannya beberapa sumber daya budidaya, termasuk 10.000 kristal spiritual menengah yang sangat membantu budidayanya, serta berbagai ramuan yang ia proleh dari tas hadiah perjudian, sebelum meninggalkan Platform Dewa Pertarungan. Kali ini, dia bersiap untuk menerobos setidaknya satu bintang Douzun di daratan Lingwu. Token master sektanya hanya memungkinkan dia untuk berteleportasi di antara dua tempat. Dia tidak bisa menggunakan tempat ini sebagai titik transit untuk kembali ke Dongsuan. Dia hanya bisa kembali ke area terlarang Tulang Layu, yang merupakan reruntuhan kuil Dewa Perang. Pada saat itu, Zhongli Huatian pasti ada di sana menunggunya. Tanpa menembus level Douzun, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Aku meledakan pavilion pengumpulan harta karun terakhir kali. Aku tidak akan pergi ke Green Ox City. Aku akan pergi ke tempat lain. Ningki berdiri di udara kosong dan merenung sejenak sebelum menuju ke arah berlawanan dari Green Ox City. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan parasit hati tersembunyi yang dipinjam Mengkingling dari tas spasialnya dan menamparnya ke kepalanya. Segera setelah itu, budidayanya turun dengan kecepatan yang terlihat hingga ke puncak gerbang kehidupan dan kematian Douhuang yang ke-9. Ada manfaatnya melakukan hal ini. Tidak mudah memprovokasi Douzun. Berlari. Berengsek. Mumu, bagaimana kamu memprovokasi Raja Langit yang memiliki garis keturunan Raja Wali Emas Kuno? Jika kita mati di sini hari ini, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Sialan kamu, Liu Dongdong. Bagaimana saya tahu bahwa telur burung yang menjadi bagian setiap orang dihasilkan olehnya? Lebih dari 10 sosok melarikan diri ke arah Ningki. Di saat yang sama, dua orang saling mengumpat. 742. Binatang Iblis Kelas Rendah Peringkat 8, Raja Wali Surgawi. Ningki memindai atribut burung besar itu. Setelah itu, dia melirik sosok-sosok yang melarikan diri itu dan menemukan bahwa mereka semua adalah murid dari Sekte Rusa Merah. Dua orang yang saling memarahi memiliki kultivasi tertinggi. Mereka adalah Douzong Bintang 3. Yang tersisa semuanya adalah Douzong Bintang 1 hingga 2. Kekuatan Sekte Rusa Merah di Daratan Lingwu kemungkinan besar lebih kuat daripada Sekte Teratas manapun di wilayah Dongsuan. Mungkin sebanding dengan sembilan klan teratas. Jika dihitung seperti ini, pastilah itu adalah sebuah vaksi. Nomor 2 setelah 3 tempat suci dan lebih kuat dari kota sapi hijau. Ningki diam-diam menghitung. Anak nakal di depan, kenapa kamu tidak lari? Liu Dongdong meraung ke arah Ningki. Setelah itu, swosh swosh swosh, lebih dari selusin sosok menyapu Ningki seperti badai. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan nasib Ningki. Ningki tertawa kecil dan lari ke arah lain. Sebelum dia pergi, dia bahkan membuat gerakan provokatif pada Raja Wali Surgawi. Semut Sialan Raja Wali Surgawi berbicara dalam bahasa manusia dan menatap Ningki dengan marah. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya memutuskan untuk menghabisi semut yang bahkan bukan seorang Dozong ini. Bagaimanapun, dengan kecepatannya, kelompok orang itu tidak akan bisa lepas dari genggamannya apapun yang terjadi. Binatang iblis kelas rendah peringkat 8 setara dengan keberadaan 1 atau 2 bintang dalam umat manusia. Kekuatan Raja Wali Surgawi ini berkisar pada 1 bintang. Ini karena baru saja memasuki ranah peringkat 8. Jika ia tidak takut turun kembali ke peringkat 7 dan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, kelompok sampah sekterusa merah itu sudah lama tertelan ke dalam perutnya. Semut, sebaiknya kamu tidak lari. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Raja Wali Surgawi mengikuti di belakang Ningki dan mengeluarkan teriakan yang tajam. Dalam waktu singkat, manusia dan burung telah melarikan diri sejauh puluhan kilometer. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Ningki menepuk kepalanya dan mengeluarkan guh hati tersembunyi. Kultifasinya melonjak dengan cepat. Dia menyembunyikan budidayanya. Raja Wali Surgawi sedikit terkejut. Ia segera menjadi santai ketika melihat bahwa budidaya Ningki hanya naik ke tingkat Dozong bintang 8. Ningki tersenyum tipis. Dia memegang pedang pembunuh naga dan memandang Raja Wali Surgawi. Datang! Apakah umat manusia menjadi begitu sombong? Anda hanyalah Dozong bintang 8. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menghadapiku dengan sikap santai seperti itu? Tubuh Raja Wali Surgawi bergerak, berubah menjadi manusia. Namun, teknik transformasinya tampak sangat biasa. Hanya tubuhnya yang seperti manusia, dan kepalanya seperti burung. Ia memiliki sepasang sayap emas di punggungnya. Penampilannya agak mirip dengan malaikat dalam mitologi barat di bumi. Oh, akan terlihat lebih mirip jika kepala burungnya dihilangkan. Apakah kamu datang? Jika kamu tidak datang, aku akan mengambil langkah pertama. Ningki tertawa. Hahaha, terlalu sombong. Aku akan membiarkanmu menebasku tiga kali dulu. Raja Wali Surgawi sangat marah hingga dia tertawa. Dia ingin Ningki mati dalam keputus asaan. Hal apa yang paling membuat putus asa? Itu berarti berdiri diam dan membiarkan pihak lain menebasnya. Pada akhirnya, ketika pihak lain menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, dia akan bergerak dan mengirim pihak lain ke neraka. Tiga tebasan dulu. Bagus. Maka saya tidak akan berdiri pada upacara. Ningki tersenyum saat dia terbang di depan Raja Wali Surgawi dan dengan santai memotong lehernya. Eh, auramu sedikit aneh. Tidak, aku tidak bisa bergerak. Kalau tidak, di mana aku akan meletakkan wajahku? Dengan kekuatan bocah ini, dia pasti tidak akan bisa menyakitiku. Setelah Raja Wali Surgawi merasakan aura pedang pembunuh naga, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Namun, saat berikutnya, ia membuat keputusan terakhir yang disesalkan dalam hidupnya. Poci. Kepala burung besar itu langsung dipotong oleh Ningki. Raja Wali Surgawi tidak langsung mati. Kekuatan hidup yang kuat dari binatang iblis memungkinkannya hidup dalam waktu singkat setelah kehilangan kepala dan tubuhnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tubuhku sudah tidak dapat ditembus. Bahkan Dozun Bintang 1 tidak akan mampu memenggal kepalaku dengan satu tebasan. Kenapa? Kenapa? Kepala burung Raja Wali Surgawi mengeluarkan raungan keputusasaan. Setelah itu, ia menyaksikan Ningki mencari di tubuhnya beberapa saat sebelum mengeluarkan beberapa cincin kian kun dan menyimpannya. Ini adalah tabungan hidupnya. Oh, lebih dari seratus batu pemurnian dewa. Saya akan menerima kejutan kecil ini. Saat Ningki berjalan ke sisi Raja Wali Surgawi, dia memeriksa barang-barang di cincin kian kun. Dia menemukan bahwa ada lebih dari seratus batu pemurnian dewa di dalamnya. Benua lingwu berbeda dari daerah terlarang tulang layu. Batu pemurnian dewa standar di sini bisa dijual dengan harga tinggi 10 ribu koin pembunuh naga. Seratus batu pemurnian dewa ini setara dengan lebih dari satu juta koin pembunuh naga. Saat kekuatannya semakin kuat, kecepatan dia memperoleh koin pembunuh naga juga menjadi lebih cepat dan sederhana. Klan Raja Wali Langitku tidak akan melepaskanmu. Kepala Raja Wali Surgawi melontarkan kalimat terakhir yang berisi kebencian ekstrim sebelum langsung mengambil napas terakhirnya. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh binatang iblis tingkat rendah peringkat 8, Raja Langit. Anda telah memperoleh 200 ribu poin pengalaman. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh paket hadiah judi. Ding! Tuan Rumah, harap buka dalam waktu 24 jam. Notifikasi sistem berbunyi. Membuka. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Meja putar virtual segera muncul di depan Ningki. Sebanyak 49 opsi muncul di sana. Tiga di antaranya adalah ucapan terima kasih atas partisipasinya. Sistemnya cukup murah hati kali ini. Ada begitu banyak pilihan. Ningki bergumam dalam hatinya. Lalu, dia meliriknya. Hanya ada beberapa item yang membuatnya tertarik pada paket hadiah judi. Tiket Lotere Dragon Slying Mall peringkat perak. Giyok darah budidaya tingkat rendah. Kecepatan kultifasi pemakainya X2. Salib kelahiran kembali. Pemakainya memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Giyok darah budidaya tingkat rendah. Jika saya memakainya dan memasuki bidang latihan, saya mungkin bisa menembus teknik prajna gajah naga tingkat ke-6. Ada juga salib kelahiran kembali ini. Aku tidak menyangka benda suci seperti itu muncul di paket hadiah perjudian. Dari ketiga item ini, tiket Lotere Dragon Slying Mall memiliki posisi terendah di hati Ningki. Yang tertinggi adalah salib kelahiran kembali. Dia telah mencari di mall pembantaian naga dan menemukan bahwa itu tidak untuk dijual. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya untuk saat ini. Giyok darah budidaya tingkat rendah juga tidak untuk dijual. Selain itu, ada batasan dalam menggunakan salib kelahiran kembali. Umat manusia paling banyak hanya bisa menggunakannya sekali. Menurut garis keturunan ras, jumlahnya akan meningkat. Ningki tidak tahu apakah dia dianggap manusia atau keturunan ras titan. Jika dia adalah keturunan ras titan, dia mungkin bisa menggunakan salib kelahiran kembali lebih dari tiga kali. Mulai Lotere Ningki melihat jarum di meja putar sebagai antisipasi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, kecepatan jarum perlahan menurun. Itu bergerak melewati Giyok darah budidaya tingkat rendah dan salib kelahiran kembali lagi dan lagi. Setiap kali jarum itu bergerak, Ningki berdoa agar jarum itu berhenti. Ding, selamat kepada tuan rumah yang telah mendapatkan tiket Lotere Dragon Slying Mall peringkat perak. Mendesah. Ningki menghela nafas. Jika bukan karena kedua item tersebut, tiket Lotere Dragon Slying Mall memang akan menjadi item terbaik di antara pilihan tersebut. Lupakan saja, sistem, aku ingin melakukan lotere. Ningki langsung menggunakan tiket Lotere Dragon Slying Mall. 743. Tiket undian berhadiah. Karena ada terlalu banyak jenis di roda, Ningki tidak punya tenaga untuk memeriksa semuanya. Dia membiarkan sistem mulai memutar roda. Setelah beberapa saat, jarumnya berhenti. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Giyok darah budidaya kelas menengah. Kecepatan budidaya X4. Giyok darah budidaya kelas menengah. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dengan gembira. Dia tidak menyangka bahwa tiket undian Dragon Slying Mall akan memberinya kejutan seperti itu. Dia berpikir bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan Giyok darah budidaya, tetapi sistem telah mengiriminya Giyok darah budidaya dengan kualitas yang lebih tinggi. Kecepatan budidaya X4. Dengan bonus seperti itu, Ningki benar-benar yakin bahwa dia bisa menembus teknik prajna gajah naga tingkat ke-6. Pada saat itu, kesehatan dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Eh, di mana Raja Wali Langit? Seruan lembut datang dari jauh. Ningki tidak punya waktu untuk memeriksa Giyok darah budidaya. Dia langsung menamparkan kepala Hiden Hartgu. Kemudian, dia dengan tenang melihat ke langit tidak jauh dari sana. Para murid sekte Rusa Merah terbang satu demi satu. Mereka tampak sangat berhati-hati, seolah-olah mereka takut kalau Raja Wali Langit bersembunyi di suatu tempat dan akan menyerang mereka. Pada saat ini, Liu Dongdong melihat Ningki dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Nak, Apakah Skyrock baru saja mengejarmu? Kemana perginya? Aku tidak tahu. Ia mengejarku beberapa saat lalu pergi. Ningki tersenyum tipis. Oh, dia pergi. Lalu kali ini, dia berlari kencang. Liu Dongdong berkata dengan marah. Mumu memimpin murid-murid sekte Rusa Merah yang tersisa ke sisi Liu Dongdong. Dia melirik Ningki dan mengerutkan kening. Kemudian, dia berkata kepada Liu Dongdong, karena Raja Wali Langit telah pergi, itu berarti kita aman. Mari kita kembali ke sekte dulu. Klan Skyrock adalah yang paling pendendam. Karena semua orang memakan telurnya, kita mungkin termasuk dalam daftar yang harus dibunuh di Skyrock. Kamu masih berbicara. Jika bukan karena Anda, apakah kami akan berada dalam keadaan yang menyedihkan? Kita tidak bisa kembali. Kami belum menyelesaikan misinya. Jika kita kembali seperti ini, kemana reputasi kita akan pergi? Anda tidak ingin diejek oleh orang itu, Liu Zhang? Liu Dongdong memutar matanya. Itu benar, kakak senior Mumu. Liu Zhang berkata jika kita tidak dapat menyelesaikan misi ini, dia akan meminta para tetua untuk menugaskan misi ini kepada mereka. Kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput naga hijau lagi, dan luka kakak senior King Chan tidak akan bisa pulih. Seorang murid sekte Rusa Merah setuju. Lupakan, lupakan saja, aku akan mendengarkan kalian. Jika kalian ingin melakukan misi, maka selesaikan dengan cepat. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi, jangan sampai Raja Wali Surgawi itu terbang kembali. Mumu memutar matanya dan berkata, Tunggu. Liu Dongdong melambaikan tangannya untuk menghentikan kerumunan. Sementara Mumu dan yang lainnya bingung, tidak tahu apa yang direncanakan Liu Dongdong. Liu Dongdong berjalan menuju Ningki dan tersenyum padanya, Nak, seberapa jauh Skypeng mengejarmu. Beberapa puluh kilometer. Ningki berkata dengan ringan. Oh, bisa kabur puluhan mil jauhnya dari kejaran Skyrock, berarti kamu punya skill gerak khususkan. Selain itu, kultifasimu hanya berada di puncak gerbang hidup dan mati ke sembilan. Haha, sempurna. Liu Dongdong mulai tertawa ketika berbicara. Mumu mengerutkan kening dan berkata, Liu Dongdong, mengapa kamu masih membuang-buang nafas pada bocah ini? Dia tidak mengerti. Apakah pantas Liu Dongdong membuang-buang waktu semua orang untuk berhenti di sini demi seseorang yang bahkan bukan seorang dosong? Apa yang Anda tahu? Liu Dongdong memarahi Mumu, apakah kamu pikir begitu mudah untuk menyelinap ke dalam suku Nagakuno Awan Keunguan? Jika mereka mengetahui bahwa kita adalah murid dari Sekterusa Merah dan bahwa kita adalah musuh, bukankah menurutmu kita akan berakhir sebagai tumpukan kotoran naga? Jaga mulutmu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mumu balas memarahi. Dia kuncinya. Liu Dongdong menunjuk ke arah Ningki. Dia, Oh, saya tahu, Anda ingin anak ini masuk dan mencuri barang itu untuk kami. Apakah saya benar? Mumu tiba-tiba menyadari. Murid Sekterusa Merah lainnya akhirnya mengerti mengapa Liu Dongdong menanyakan begitu banyak pertanyaan kepada Ningki. Itu karena hal ini. Mata mereka langsung menoleh untuk melihat Ningki dengan niat jahat di mata mereka. Hehehe. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ningki berkata sambil mengerutkan ke Ning. Adikku, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Aku punya lencana untuk memasuki kota Nagakuno Awan Keunguan di sini. Jika kau membantuku masuk dan mengeluarkan sesuatu, aku akan memberimu sepotong batu dewa pemurnian tingkat rendah. Bagaimana menurutmu? Liu Dongdong berkata pada Ningki sambil tersenyum. Kota Nagakuno Awan Keunguan. Sepotong batu pemurnian dewa. Ningki tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin. Apa, nak? Sebaiknya pikirkan baik-baik. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Anda bahkan tidak akan menerima sepotong batu pemurnian dewa. Apakah Anda mencoba memeras kami? Mumu memandang Ningki dengan dingin dan kata-katanya penuh dengan ancaman. Memerasmu. Cek, kamu gila. Ningki menggelengkan kepalanya dan pergi. Mumu, diamlah. Jika kamu berani menyela lagi, aku akan melawanmu selama 3.000 ronde. Liu Dongdong memarahi Mumu. Mumu menutup mulutnya dengan getir. Adik kecil, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu sepuluh batu dewa pemurnian tingkat rendah. Ini harga yang murah. Kamu dapat dengan mudah menukar sepotong batu dewa pemurnian tingkat rendah dengan 50.000 kristal spiritual menengah. Sepuluh batu dewa pemurnian tingkat rendah setara dengan 500.000 kristal spiritual tingkat menengah. Karena Anda akan naik peringkat ke alam Dozong, kristal spiritual ini akan cukup bagi Anda untuk mencapai alam Dozong bintang 6. Sementara itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya. Liu Dongdong berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku bisa memberimu lencana untuk memasuki kota Naga Kuno Awan Keunguan setelah ini selesai. Tahukah kamu betapa langkahnya itu? Itu bahkan lebih mahal daripada batu pemurnian dewa. Apakah jarang sekali mendapatkan lencana untuk memasuki kota Naga Kuno Awan Keunguan? Ningki terkejut. Itu benar. Suku Naga Kuno Awan Keunguan membenci manusia, jadi mereka tidak pernah membuka gerbang kota mereka untuk manusia. Namun, siapapun yang memiliki lencana akan dapat memasuki kota. Harga lencana seperti itu sangat tinggi di pasar gelap. Jika Anda membantu saya menyelesaikan ini, lencana itu akan menjadi milik Anda. Liu Dongdong berkata sambil mengeluarkan permata ungu. Awan ungu terlihat bergulung di tengah permata seolah-olah hidup. Lencana yang sangat indah. Ningki tidak bisa tidak memujinya. Jadi, apakah kamu menyetujuinya? Liu Dongdong berkata sambil tersenyum. Katakan padaku dulu, apa yang kamu inginkan? Kata Ningki. Liu Dongdong tertawa hampa, bantu kami mencuri 5.000 kg kotoran naga. Tentu saja, itu bukan kotoran biasa, tapi kotoran naga Kuno Awan Keunguan kelas 9. Apa? Ningki terkejut, kamu ingin kotoran naga untuk apa? Kamu berasal dari desa mana? Kamu bahkan tidak tahu efek dari kotoran suku naga Kuno Awan Keunguan. Ini sangat langka seperti ambergris, dan dapat digunakan untuk memurnikan pil. Kata Mumu sambil tertawa mengejek. Sepertinya Xiaojin akan makan enak. Ningki bergumam dalam hatinya, sebelum dia berkata kepada Liu Dongdong, berikan padaku. Berikan apa padaku? Liu Dongdong terkejut. Lencananya. Ningki memutar matanya. Oh, jadi, kamu menyetujuinya? Liu Dongdong sangat gembira. Dia menyerahkan rencana itu kepada Ningki seolah dia tidak takut Ningki akan melarikan diri. Setelah ini, dia menepuk tubuh Ningki, memungkinkan dia merasakan aura yang ditransmisikan dari telapak tangannya ke tubuhnya. Jangan khawatir, itu hanya racun kuali surgawi biasa. Jika kamu tidak keluar setelah memasuki kota Kuno, itu akan berlaku dalam seratus hari. Membusuk sampai mati. Itu bukan masalah besar, selama kamu berhasil mencuri kotoran naga dan menyerahkannya kepadaku, aku akan membuang racunnya untukmu. Liu Dongdong berkata sambil tersenyum. 744 Buah darah naga yang telah hilang selama ratusan ribu tahun. Racun kuali surga. Ningki melirik Liu Dongdong sambil setengah tersenyum, kamu bisa membantuku membuangnya sekarang. Aku berjanji padamu bahwa aku akan mencuri lima ribu kilogram kotoran naga. Nak, jangan main-main. Bagaimana jika kamu menolak meninggalkan kota Naga Kuno Awan Ungu setelah kami menyingkirkan racun kuali surga untukmu? Mumu tertawa dingin. Baik-baik saja maka. Ningki tersenyum dan berkata, arah kota Naga Kuno Awan Ungu. He hei, kamu akan melihatnya jika kamu terbang 30 ribu kilometer ke arah itu. Kami akan mengikuti di belakangmu dan melindungimu jika kamu menemui bahaya di sepanjang jalan. Liu Dongdong segera menunjuk ke suatu arah setelah melihat Ningki telah berkompromi. Oh, kalau begitu aku berangkat. Ningki mengangguk. Racun kuali surga di tubuhnya telah disempurnakan oleh Do Ki pembunuh naga. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Ada pun kotoran naga, pergi makan itu. Mengapa orang itu membunuh setiap binatang yang dilihatnya? Apakah dia punya dendam terhadap binatang buas itu? Tindakannya bersih dan efisien. Aku khawatir dia sangat berpengalaman. Kekuatan tempurnya nampaknya lebih kuat dari Do Huang. Dia bahkan bisa membunuh monster peringkat 7. Hah, menurut saya latar belakangnya tidak sederhana. Apa istimewanya? Sama saja. Mumu tertawa dingin. Meskipun dia mengatakan ini, ada sedikit kecemburuan di matanya ketika dia melihat Ningki. Dia tidak dapat melakukan ini ketika dia masih berada di puncak Do Huang pada tahap ke-9 dari uji coba hidup dan mati. Pandangan Liu Dong Dong terhadap Ningki agak aneh. Dia merasa ada yang salah dengan orang ini. Sepertinya dia sedang berjalan-jalan di taman. Apakah dia tidak khawatir dengan racun kuali surga di tubuhnya? Reaksinya berlawanan dengan reaksi orang normal. Apakah dia punya cara untuk menyembuhkan racunnya? Racun kuali surga adalah racun yang dikembangkan secara pribadi oleh tetua kuali surga dari sekte tersebut. Hanya sekte rusa merah yang mempunyai penawarnya. Tidak mungkin orang luar bisa mendapatkannya bukan? Dia berpikir dalam hati. Selama perjalanan 30 ribu Li, Ningki bertemu dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kebanyakan dari mereka berada di peringkat 6 hingga peringkat 7. Hanya ada sedikit binatang iblis peringkat 8. Liu Dong Dong dan yang lainnya mungkin tahu bahwa tidak ada binatang iblis peringkat 8 di rute ini, jadi mereka memilihnya. 50 ribu, 100 ribu, lebih dari 100 ribu poin pengalaman memasuki tubuh Ningki. Akhirnya, ketika dia mencapai kota naga kuno awan ungu, Ningki hanya berjarak beberapa ratus poin pengalaman untuk menerobos ke Dozong bintang 9. Namun, dia saat ini memiliki guh hati tersembunyi di tubuhnya. Jika dia menerobos, guh hati tersembunyi pasti akan terbang keluar dari kepalanya. Oleh karena itu, Ningki berhenti dan menekan poin pengalamannya ke level ini. Dia berencana melakukan perjalanan ke kota naga kuno awan ungu dan memancing beberapa batu pemurnian dewa. Di sini, Ningki menghentikan langkahnya dan melihat ke kota besar yang beberapa kali lebih besar dari kota sapi hitam. Tembok kota mengjulang tinggi hingga ke awan, dan sama seperti kota sapi hitam, terdapat pulau terapung kecil di tengahnya. Pembangkit tenaga listrik sejati dari klan naga ungu kuno tinggal di pulau itu. Ingat, 5.000 kg kotoran naga. Suara liu dong-dong meledak di telinga Ningki. Ningki meliriknya dan tersenyum sebelum berjalan menuju gerbang kota. Gerbang kota dijaga oleh naga kuno awan ungu peringkat 7 dalam wujud manusia. Cara mereka memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut di tanah. Token. Salah satu naga berbicara dengan suara lemah. Di sini, Ningki melambaikan token itu di depan mereka. Kedua naga itu menganggup dan membuka gerbang kota, mengizinkan Ningki masuk. Mumu berkata dengan cemas saat dia melihat Ningki menghilang ke kota naga kuno awan ungu, liu dong-dong, menurutmu apakah anak ini bisa mencuri kotoran naga? Naga kuno purpleklut peringkat 9 tidak sesederhana itu, bukan? Pertama-tama, kotoran naga mungkin berguna bagi kita manusia, tapi di mata naga kuno awan ungu, itu hanyalah kotoran mereka. Tidak ada bedanya dengan sampah, dan mereka tidak akan terlalu peduli di mana kotoran itu berakhir. Kedua, sangat mudah mengumpulkan kotoran dengan cincin kiangkun. Jika anak ini pintar, dia bisa mengumpulkan semuanya sekaligus. Lagipula, kotoran naga raksasa peringkat 9 setidaknya memiliki berat 5.000 kg. Liu dong-dong tersenyum tipis, dia dipenuhi dengan keyakinan. Baiklah, kami tunggu di sini. Mumu mengangguk. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota naga kuno awan ungu selama setengah hari, Ningki akhirnya memastikan bahwa rasio naga, binatang, dan manusia adalah 130 banding 1. Suku naga adalah yang paling umum, sedangkan suku manusia adalah yang paling sedikit. Namun, manusia yang dilihat Ningki setidaknya berada di alam douzun. Tampaknya Liu dong-dong dan yang lainnya benar. Memang jarang sekali mendapatkan token untuk memasuki kota. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa sebagian besar transaksi di sini dilakukan dengan kristal spiritual. Hanya beberapa tokopil yang dibuka oleh suku manusia yang membiarkan suku naga membayar dengan batu pemurnian dewa. Aku masih punya 128 buah darah naga di tas tata ruangku. Aku seharusnya bisa menjualnya dengan harga bagus. Ningki menghitung dalam hatinya. Dia kemudian memasuki sebuah bangunan besar di pinggir jalan, yang merupakan tokopil. Dia harus memastikan nilai buah darah naga sebelum menjualnya. Penjaga toko, apakah kamu menjual buah darah naga di sini? Ningki berjalan ke konter dengan jumlah pelanggan paling sedikit dan bertanya. Ketika penjaga toko melihat bahwa Ningki bahkan bukan seorang douzong, dia berasumsi bahwa Ningki telah datang ke kota naga kuno awan ungu bersama para tetuanya. Oleh karena itu, sudut mulutnya tanpa sadar memperlihatkan senyuman mengejek ketika dia mendengar kata-kata buah darah naga, mengapa kamu tidak bertanya pada orang yang lebih tua? Secara kebetulan, naga kuno awan ungu peringkat tujuh kebetulan lewat di dekatnya. Dia tanpa sadar berjalan mendekat ketika dia mendengar kata buah darah naga, apakah kamu baru saja mengatakan buah darah naga? Buah dewa yang sangat bermanfaat bagi tubuh fisik suku naga kita ratusan ribu tahun yang lalu. Penjaga toko dengan cepat menunjukkan senyuman lebar ketika dia melihat naga kuno awan ungu. Dia adalah keturunan langsung dari tetua pertama suku naga kuno awan ungu, Zhiyunmo. Ratusan ribu tahun yang lalu, apakah ini berarti buah darah naga telah hilang di daratan Lingwu? Ningki merenung. Tuan muda Zhiyunmo, apakah Anda berhasil membeli apa yang Anda inginkan dari pavilion pengumpulan harta karun kami? Penjaga toko tersenyum pada Zhiyunmo. Toko harta karun. Ningki tanpa sadar mengungkapkan ekspresi aneh. Dia lupa melihat papan namanya. Dia tidak menyangka tempat ini adalah toko harta karun, yang seharusnya dimiliki oleh vaksi yang sama dengan toko harta karun kota Greenbull. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Zhiyunmo menggelengkan kepalanya, lalu menatap Ningki dan berkata, Adik, kamu menyebutkan buah darah naga tadi. Apakah kamu punya berita tentangnya? Tuan Zhiyunmo, anak ini mungkin baru mengetahui tentang buah darah naga, itulah sebabnya dia datang ke sini untuk menanyakan apakah saya menjualnya. Abaikan saja dia, selah penjaga toko. Oh. Wajah Zhiyunmo menunjukkan ekspresi kecewa. Dia baru saja hendak pergi ketika Ningki berkata, Tunggu. Anak kecil, jangan membuat masalah. Penjaga toko buru-buru berteriak pada Ningki. Apa itu? Zhiyunmo memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Jika kamu memiliki buah darah naga, berapa yang bersedia kamu bayar untuk itu? Ningki tersenyum tipis. Apa? Kamu benar-benar punya buah darah naga? Seru Zhiyunmo. Swash, swash, swash. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terfokus ke arah mereka. 745. Seribu batu abadi pemurnian tingkat rendah. Bahkan para pemilik toko di pavilion pengumpulan harta karun sangat sombong. Sepertinya mereka tidak menganggap serius apa yang terjadi di kota sapi hitam. Ningki mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia tersenyum kepada penjaga toko dan berkata, Ingatlah untuk mengasah pisaumu. Kamu masih keras kepala. Penjaga toko sangat marah. Jangan bicara. Zhiyunmo menatap penjaga toko dengan dingin. Lalu, dia memandang Ningki dengan curiga. Apakah kamu benar-benar memiliki buah darah naga? Bagaimana Anda mendapatkannya? Bisakah Anda mengeluarkannya untuk saya lihat? Ekspresi pemilik toko berubah jelek saat dia dimarahi oleh Zhiyunmo. Lalu, dia mencibir pada Ningki. Dia ingin melihat bagaimana Ningki akan menutupi kebohongan ini. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan barang penting seperti mainan anak-anak? Tuan muda, jika Anda ingin melihatnya, belilah. Ningki terkekeh. Membelinya. Berapa banyak batu pemurnian abadi? Sebutkan harga Anda. Wajah Zhiyunmo menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Dia tidak takut Ningki akan berbohong padanya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah naga kuno Valet Cloud. Tidak ada manusia yang berani menipu garis keturunan langsung dari Tetua Agung di sini. Naga kuno Valet Cloud lainnya mulai panik. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Ningki memiliki buah darah naga, lebih baik aman daripada menyesal. Jika memang ada buah darah naga dan mereka melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan hingga buah darah naga berikutnya muncul. Buah darah naga dapat meningkatkan kemurnian garis keturunan ras naga. Jika beruntung, kekuatannya bisa meningkat 70 hingga 80 persen. Biarpun ada yang kurang beruntung, masih bisa meningkat 10 hingga 20 persen. Maaf, tapi hanya ada satu buah darah naga. Oleh karena itu, penawar tertinggi yang menang. Ningki terkekeh. Dengan kata lain, kamu ingin melelangnya. Ziyun Mo mengerutkan alisnya. Jika Ningki ingin melelangnya, beritanya pasti akan menyebar. Pada saat itu, akan ada banyak orang di klan yang lebih kaya dan kuat darinya. Buah darah naga tidak akan jatuh ke tangannya. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan buah darah naga ini di pavilion pengumpulan harta karun. Tentu saja. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Lelang. Kalau begitu ayo kita lakukan di pavilion pengumpulan harta karun. Sekarang juga. Ya sekarang. Adik, sebutkan harganya. Ningki tersenyum dan melirik semua orang. Lelang dijadwalkan tiga hari kemudian. Saya harap setiap orang dapat membawa lebih banyak batu pemurnian dewa pada saat itu. Tiga hari. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Ketika berita itu menyebar, mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti pelelangan. Ziyun Mo adalah salah satunya. Dia sangat kecewa, dan dia melirik Ningki. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian ragu-ragu. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus disingkirkan oleh kakak tirinya. Garis keturunan kakak tirinya lebih dalam daripada miliknya, dan itulah sebabnya dia bisa menindasnya dalam segala aspek. Para tetua klan semuanya menyukai mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih dalam. Tentu saja, tidak ada yang akan memilih untuk membantunya selain kakak laki-lakinya. Jika dia bisa mendapatkan buah darah naga, maka kemurnian garis keturunan Ziyun Mo pasti akan melampaui saudaranya. Saat itu, hari-harinya tidak lagi sengsara seperti sekarang. Saudaraku, jual buah darah naga kepadaku seharga seribu batu pemurnian dewa tingkat rendah. Ziyun Mo mengirimkan suaranya ke Ningki. Batu pemurnian dewa ini adalah semua harta benda yang dia simpan selama bertahun-tahun. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk memadatkan jiwanya ketika dia menerobos ke tingkat delapan. Seribu keping. Mata Ningki berbinar. Jika dia benar-benar menunggu pelelangannya tiga hari kemudian, harganya mungkin melebihi seribu keping, tapi banyak ketidakpastian. Jika orang ini benar-benar bersedia membayar seribu batu pemurnian dewa kepadanya, tidak perlu mengadakan pelelangan, dan dia akan mendapatkan 10 juta koin pembunuh naga. Garis keturunan bermutu tinggi dari keturunan titan pemusnahan dunia berharga 50 juta koin pembunuh naga. Satu buah darah naga akan menutupi seperlima harga. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Serahkan uangnya, serahkan barangnya. Ningki mengirimkan suaranya ke Ziyun Mo. Mata Ziyun Mo bersinar karena kegembiraan, dan dia mengangguk sedikit. Tiga hari, aku khawatir kamu mencoba mengulur waktu. Penjaga toko itu mencibir pada Ningki. Tuan Muda Ziyun Mo, setelah transaksi, tolong kirimkan saya ke gerbang kota. Begitu kita keluar kota, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Ningki mengabaikan penjaga toko dan mengirimkan suaranya ke Ziyun Mo. Tentu, tidak masalah. Aku bisa menjamin keselamatanmu di kota naga kuno Valet Cloud. Juga, beri aku 5.000 kati kotoran naga kuno awan ungu peringkat 9. Ningki menambahkan. Ziyun Mo tertegun sejenak, lalu dia mengangguk. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Ningki tersenyum. Aku akan segera ke sana. Ziyun Mo berbalik dan pergi. Apa? Kamu tidak berani mengatakan apapun. Ketika penjaga toko melihat Ziyun Mo telah pergi, dia menjadi lebih berani dan mulai berulang kali mengejek Ningki. Kata-katanya memungkinkan semua orang menganalisis betapa langkanya buah darah naga. Ningki hanyalah seekor semut yang bahkan bukan dosong. Mustahil baginya untuk memiliki buah darah naga. Lambat laun, tatapan semua orang yang biasa memandang Ningki dipenuhi dengan amarah. Berat, apakah kamu mempermainkan kami? Jika Anda tidak menyerahkan buah darah naga hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pavilion harta karun. Saya pikir dia pembohong. Bagaimana buah darah naga, yang telah hilang selama ratusan ribu tahun, bisa muncul di tangannya? Saya khawatir barang seperti itu sudah lama punah. Pergilah, panggil tetua klanmu. Tingkat kultivasi kami jauh lebih tinggi darimu, jadi kami tidak boleh mengganggumu. Seseorang mendengus dingin pada Ningki. Ningki mengamati kerumunan. Tidak ada di antara kalian yang percaya padaku, kan? Maka tidak perlu mengadakan lelang. Pembohong memang? Hahaha. Penjaga toko itu tertawa mengejek. Pembohong. Aku sangat marah. Kamu membuatku bahagia tanpa alasan. Naga kuno awan ungu dengan tingkat pemolahan yang berbeda-beda melontarkan kutukan ke arah Ningki. Jika bukan karena aturan kota naga kuno awan ungu yang melarang siapapun menyakiti orang lain di kota, mereka pasti sudah mencabik-cabik Ningki. Meski aku tidak mengadakan pelelangan lagi, bukan berarti aku tidak akan menjual buah darah naga. Karena tidak ada di antara kalian yang percaya padaku, aku hanya akan menjual buah darah naga kepada mereka yang percaya padaku. Ningki berkata sambil tersenyum. Mereka yang percaya padaku. Siapa yang akan mempercayaimu? Jangan mencoba menipu kami. Seorang Dohuang yang berani menjadi begitu berani, saya pikir anda pasti lelah hidup. Seseorang yang percaya padaku, dia di sini. Ningki tertawa kecil. Adik, semua yang kamu inginkan ada di sini. Ziyunmo menyerahkan cincin kian kun kepada Ningki. Tidak hanya berisi seribu batu pemurnian dewa tingkat rendah, tapi ada juga tumpukan kotoran yang mengeluarkan aroma samar. Baunya enak, tak heran bisa dijadikan obat. Ningki diam-diam terkejut. Tuan Ziyunmo, jangan tertipu olehnya. Kerumunan akhirnya menyadari bahwa dialah yang percaya pada Ningki. Ziyunmo memandang Ningki dengan antisipasi, mengabaikan saran orang banyak. Ambil. Ningki mengeluarkan buah darah naga dan melemparkannya ke Ziyunmo. Terkesiap. Paviliun harta karun menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara kerumunan yang menghirup dengan tajam. Meskipun mereka belum pernah melihat buah darah naga dengan mata kepala sendiri, mereka familiar dengan penampilannya. Itu persis sama dengan yang diambil Ningki. Mungkinkah dia benar-benar memiliki buah darah naga? 746. Sebuah tes. Buah darah naga. Ziyunmo menerima buah itu dengan tangan gemetar dan menelannya tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, kabut berdarah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Garis keturunannya sedang dipadatkan. Naga kuno Purpleklut menata pemandangan ini dengan kaget. Kemudian, mereka melolong kesakitan dan kesedihan. Aku melewatkannya. Saya sebenarnya merindukan buah darah naga. Ya Tuhan. Garis keturunan sangat penting bagi suku naga. Itu mirip dengan bakat manusia. Buah darah naga dapat meningkatkan kemurnian garis keturunan seseorang, yang setara dengan meningkatkan bakat seseorang. Ini sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang di masa depan. Jika seseorang cukup beruntung untuk membangkitkan garis keturunannya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi naga raksasa peringkat 10. Namun, buah darah naga yang tidak muncul selama ratusan ribu tahun telah jatuh ke dalam mulut Ziyunmo. Hal ini membuat semua naga kuno awan ungu merasa sangat menyesal. Sial, bukankah kamu bilang dia tidak punya buah darah naga? Apakah kamu mempermainkanku? Kelompok naga kuno awan ungu memelototi penjaga toko dengan niat membunuh. Aku, aku. Penjaga toko sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Setelah beberapa saat, kabut berdarah di tubuh Ziyunmo tersedot ke hidungnya dan perlahan menghilang. Lalu, dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Saudaraku, ku mohon, itu benar-benar buah darah naga. Kemurnian garis keturunanku meningkat lebih dari 20%. Ziyunmo dengan bersemangat meraih lengan Ningki. Ningki terkekeh dan menghibur Ziyunmo. Kemudian, dia melihat ke arah penjaga toko dan berkata, Cepatlah, pantatku kehilangan bangku. Aku, adikku, lelaki tua ini mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Tolong lepaskan lelaki tua ini. Wajah penjaga toko pucat saat dia dengan enggan memohon belas kasihan pada Ningki. Dari sudut pandangnya, taruhan semacam ini hanyalah permainan anak-anak. Selama dia mengaku kalah, tidak ada alasan bagi Ningki untuk memenggal kepalanya. Selain itu, pendukung paviliun harta karun adalah paviliun seribu harta karun, dan pendukung paviliun seribu harta karun adalah tanah suci azuretir. Paviliun harta karun dapat ditemukan di mana-mana di daratan lingwu. Selama otak seseorang tidak rusak, mereka akan mengetahui konsekuensi dari menyinggung paviliun harta karun. Taruhan tetaplah taruhan. Kamu kalah, jadi kamu harus memberiku apa yang hilang darimu. Dengan kata lain, kepalamu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Sepertinya adik kecil itu tidak berniat untuk memperlihatkan paviliun koleksi harta karunku. Penjaga toko itu mencibir. Hei, apakah hanya itu yang dimiliki paviliun pengumpulan harta karunmu? Karena Anda kalah taruhan, mengapa Anda tidak menyerahkan kepala Anda? Ya, serahkan sekarang. Adikku, jangan cemas. Kami akan membantumu mendapatkan kembali kepalanya. Selama kamu masih memiliki buah darah naga, bisakah kamu menjualnya kepada kami? Naga kuno purpleklut memandang Ningki dengan ekspresi menyanjung. Semuanya, tenang. Manager itu mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya ketika dia melihat masalah tersebut telah berkembang hingga tahap ini. Secara kebetulan, penatua paviliun pengumpulan harta karun di tempat ini, Xia Heng Liang, berjalan perlahan pada saat ini. Dia adalah Douzun Bintang 4. Kultifasinya adalah yang tertinggi di antara semua orang yang hadir. Semuanya, buah darah naga telah menghilang dari dunia selama ratusan ribu tahun. Anda dan saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Buah yang baru saja diberikan pemuda ini kepada kita mungkin bukanlah buah darah naga. Xia Heng Liang terkekeh. Itu bukan buah darah naga. Apa itu? Setiap orang memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Saya dapat bersaksi bahwa ini adalah buah darah naga. Jika tidak, bagaimana kepadatan garis keturunan saya dapat meningkat? Xia Yun Mo berkata dengan dingin. Haha, Tuan Muda Xia Yun Mo, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ada tujuh atau delapan hal lain di dunia ini yang dapat meningkatkan kepadatan garis keturunan suku naga selain buah darah naga. Ratusan ribu tahun, tidak ada jaminan bahwa buah yang diambil pemuda ini adalah salah satunya. Selama itu bukan buah darah naga, maka manajer ini tidak akan kalah taruhan dengannya. Xia Heng Liang tersenyum. Ia terdiam sejenak, namun, saya khawatir kedua belah pihak akan kesulitan membuktikannya. Oleh karena itu, anggap saja ini seri. Bagaimana menurutmu, adik kecil? Dia memandang Ningki dengan sedikit ancaman di matanya. Gambaran. Tampaknya pavilion pengumpulan harta karun Anda berkulit sangat tebal. Anda masih berani berdali pada tahap ini. Ningki tertawa mengejek. Berdalih. Pavilion pengumpulan harta karun kami tidak pernah berdalih. Ini adalah kebenarannya. Tidak bisakah kamu membuktikan bahwa ini adalah buah darah naga? Satu-satunya yang ditelan oleh Tuan Muda Ziyunmo, bukan? Senyuman percaya diri terlihat di wajah Xia Heng Liang. Itu benar. Lupakan saja, biarlah seri. Ningki tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya menyadari bahwa niat sebenarnya Xia Heng Liang bukanlah untuk menyelamatkan nyawa manajernya, tetapi untuk memprovokasi dia sehingga dia akan mengambil sisa buah darah naga sebagai bukti. Apakah anak ini punya buah darah naga lagi? Xia Heng Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Ningki melewatkan masalah tersebut. Tuan Muda Ziyunmo, ayo pergi. Kirimkan saya ke luar kota. Ningki berkata sambil tersenyum. Tentu. Ziyunmo mengangguk, sebelum memimpin Ningki menuju gerbang kota. Dia menyadari bahwa beberapa orang dan manusia diam-diam mengikuti di belakang mereka. Saudaraku, setelah kamu meninggalkan kota naga kuno awan ungu, aku khawatir kamu harus menghadapi pertempuran yang sulit. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan memiliki peluang melawan mereka. Mengapa kamu tidak tinggal di sini saja? Dengan identitasku, aku masih bisa menjamin keselamatanmu. Ziyunmo mengirimkan suaranya ke Ningki. Terima kasih atas tawaran baikmu, tapi aku tidak akan merepotkanmu lebih jauh lagi. Ningki berkata sambil tersenyum. Bagus. Ziyunmo menggelengkan kepalanya saat Ningki menolaknya. Hatinya sakit karena seribu keping batu pemurnian dewa tingkat rendah. Saya ingin tahu siapa yang akan bersama mereka setelah Ningki meninggal. Mungkin aku bisa merebut kembali batu pemurnian dewa setelah itu. Ziyunmo merasa sedikit lebih bahagia saat memikirkan hal ini. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Ningki mengepalkan tinjunya ke arah Ziyunmo sambil tersenyum saat dia tiba di gerbang kota. Sosoknya berkedip-kedip saat dia meninggalkan kota. Dalam sekejap, lusinan sosok melewati Ziyunmo dan mengejar Ningki. Ziyunmo berdiri di tempat dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil keluar kota. Liu Dong Dong. Kenapa orang itu keluar? Mumu menunjuk ke arah Ningki dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia sudah menyelesaikan misinya. Itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Ayo pergi dan tanyakan padanya. Liu Dong Dong mengerutkan ke Ning. Setelah ini, selusin dari mereka terbang menuju Ningki dan mengelilinginya dalam sekejap. Apakah kamu mendapatkan kotoran naga? Liu Dong Dong memandang Ningki dengan curiga. Mem, aku mengerti. Ningki terkekeh. Mustahil, bagaimana dia bisa secepat itu? Mumu menolak untuk mempercayainya. Kalau begitu berikan aku kotoran naganya. Liu Dong Dong mengulurkan tangannya dan berkata. Siapa bilang aku memberikannya padamu? Ningki memandang Liu Dong Dong dengan senyum tipis. Oh, kamu ingin menyimpannya sendiri. Jangan lupa, racun kuali surga masih ada di tubuhmu. Tanpa penawarku, kamu pasti akan mati. 747. Musuh alami. Apa yang harus kamu pertimbangkan saat ini bukanlah racun kuali surgawi di tubuhku, tapi dirimu sendiri. Lihatlah sekeliling dulu. Ningki terkekeh. Kata-katanya menyebabkan Liu Dong Dong dan Mumu langsung merasakan hawa dingin di punggung mereka. Benar saja, tanpa disadari, mereka dikepung oleh sekelompok besar orang. Orang dengan tingkat kultifasi terendah di grup ini tampaknya lebih tinggi dari mereka berdua. Manusia hanya berjumlah sedikit dalam kelompok tersebut, dan kebanyakan dari mereka adalah naga raksasa yang memancarkan aura suku naga. Kau menjebak kami. Liu Dong Dong memasang ekspresi tidak menyenangkan. Dia awalnya mengira Ningki sengaja merekrut orang-orang ini, tapi dia bingung. Ningki baru berada di kota naga kuno awan ungu dalam waktu yang singkat. Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak ahli untuk menyerangnya? Jangan bertindak gegabuh. Kalau tidak, aku tidak akan memberinya penawar racun kuali surgawi. Liu Dong Dong melihat sekeliling dan berteriak. Penangkal racun tripod surga. Apa-apaan? Orang-orang yang datang untuk mendapatkan buah darah naga bingung. Setelah itu, salah satu naga kuno awan ungu berkata kepada Ningki, Anak muda, apakah kamu punya buah darah naga lagi? Tidak ada yang tersisa. Kalian semua datang ke sini tanpa hasil. Ningki tertawa. Saya tidak percaya. Naga kuno purpleklut menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu bertanya padaku? Apakah kamu bodoh? Ningki mencibir. Jangan mengira hanya karena kamu menjual buah darah naga kepada si Yunmo, aku tidak akan berani menyentuhmu hari ini. Sebagai anggota klan naga kuno Valet Cloud, bahkan para tetua keluargamu pun tidak akan berani membalas dendam pada mereka. Aku karena membunuh seekor semut. Jika kamu pintar, serahkan buah darah naga, jika tidak. Naga kuno awan ungu terkekeh dingin. Kalau tidak, apa? Ningki bertanya. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti anak ini. Naga kuno awan ungu meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Murid sekte rusamerah yang paling dekat dengannya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Anda. Wajah Liu Dongdong dan Mumu Pucatpasi. Murid-murid sekte rusamerah lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Sekte rusamerah tidak takut pada suku naga awan ungu kuno, namun mereka hanyalah murid sekte luar dari sekte rusamerah. Bahkan jika mereka melaporkan nama mereka, suku naga awan ungu kuno akan membunuh mereka semua. Bahkan jika sekte tersebut mengetahui hal ini, mereka tidak akan memulai perang dengan suku naga awan ungu kuno untuk memperebutkan beberapa murid sekte luar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan menekan amarah di hati mereka, menyalahkan Ningki atas kematian kakak muda mereka. Liu Dongdong dan Mumu memelototi Ningki dengan niat membunuh. Oh, itu dia. Ningki terkekeh. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepalanya. Guhati tersembunyi mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, diam-diam bersandar di telapak tangan Ningki. Pada saat berikutnya, gelombang udara perak muncul di tubuhnya, dan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, gelombang itu meluas secara gila-gilaan. Apa yang telah terjadi? Apakah dia membuat terobosan? Wajah semua orang dipenuhi kebingungan. Mata mereka melebar saat mereka menatap kosong ke arah Ningki. Douzong bintang satu. Douzong bintang dua. Douzong bintang tiga. Aura di tubuh Ningki meledak berulang kali. Akhirnya, ia berhenti di level Douzong bintang delapan. Dia dot dia menyembunyikan budidayanya. Liu Dongdong dan Mumu memandang Ningki dengan wajah terkejut. Saat ini, semua orang bereaksi. Tidak ada seorang pun yang bisa terus-menerus menerobos dari Douhuang ke Douzong bintang delapan. Hanya ada satu penjelasan, Ningki menyembunyikan budidayanya. Aku benar-benar mengancamnya. Saya khawatir dia tidak diracuni oleh racun kuali langit. Tidak heran dia begitu tenang sepanjang jalan. Liu Dongdong berpikir dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Setelah Ningki mengungkapkan kultivasi aslinya, dia tidak ragu-ragu. Dia sekali lagi kembali ke asalnya dan berubah menjadi tubuh sebenarnya dari sisa titan penghancuran dunia. Ketika raksasa setinggi enam kaki yang memancarkan aura destruktif muncul di depan semua orang, bahkan Zhiyun Mo, yang bersembunyi tidak jauh dari situ, tercengang. Yang terkuat di antara kelompok orang ini hanyalah bos peringkat tujuh, Naga Kuno Awan Ungu. Naga Kuno Awan Ungu yang telah mengubah murid-murid Sekte Rusa Merah menjadi kabut berdarah hanyalah bos peringkat tujuh. Bang! Telapak tangan Ningki menghantam tubuh Naga Kuno Awan Ungu. Dalam sekejap, Naga Kuno Awan Ungu bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke tubuh asli suku naganya sebelum berubah menjadi kabut berdarah di udara. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke Dongsung bintang sembilan. Sekelompok cahaya putih melintas di tubuh Ningki. Saat berikutnya, Douki di tubuh Ningki membentuk awan Douki seluas 100 hektare di langit. Pembunuhan instan. Jadi, sangat kuat. Menerobos dalam pertempuran. Semua orang dari Sekte Rusa Merah mengungkapkan ekspresi ngeri. Mereka gemetar saat melihat Ningki, terutama Liu Dongdong dan Mumu. Mereka lebih ketakutan dari siapapun. Setelah menjadi Douzong bintang sembilan, kekuatan Ningki sekali lagi melonjak. Dengan kekuatan badai, dia mengubah semua orang selain dari Sekte Rusa Merah menjadi kumpulan kabut berdarah. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Bahkan bos naga kuno awan ungu peringkat tujuh tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Ningki. Kenapa aura di tubuhnya begitu menakutkan? Terlepas dari apakah itu teknik telapak tangannya, Douki, atau garis keturunan di tubuhnya, semuanya membuatku gemetar. Ziyun Mo, yang berada di kejauhan, memandang Ningki dengan keterkejutan yang tiada taraf. Tiba-tiba, sebuah ungkapan terlintas di benaknya. Musuh alami, itu benar, itu adalah musuh alami. Tapi bukankah ras nagaku adalah ras terkuat di benua ini? Mengapa saya merasa seolah-olah saya telah bertemu musuh alami saya? Ziyun Mo sangat bingung. Dia mungkin sudah lupa bahwa pada zaman dahulu, ras naga hanyalah makanan bagi ras titan. Mereka seperti sapi dan domba yang dipelihara orang biasa di rumah mereka. Beberapa juta poin pengalaman masih belum cukup. Ningki menghela nafas. Dia awalnya mengira bahwa berita tentang buah darah naga akan cukup untuk memikat sekelompok naga peringkat delapan. Pada akhirnya, dia bahkan belum menarik satu pun naga peringkat delapan. Saat Ningki memikirkan hal ini, dia melirik ke tempat persembunyian Ziyun Mo. Matanya seperti bintang paling terang di alam semesta, jauh ke dalam tulang. Ziyun Mo merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat ketiga murid Ningki, Ziyun Mo merasa seolah-olah sepasang tangan raksasa yang tak terlihat mencengkram jantungnya, menyebabkan semua darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Untungnya, Ningki hanya melirik mereka sebelum mengalihkan pandangannya. Dalam beberapa napas pendek, seluruh tubuh Ziyun Mo sudah dipenuhi keringat. Es senior, kami punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan kami. Ketika Liu Dong Dong dan Mumu melihat Ningki memandang mereka, mereka sangat ketakutan hingga mereka berlutut di udara. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ningki melirik basis budidaya mereka, menggelengkan kepalanya, dan terbang menjauh. Senior, kotoran naga itu. Liu Dong Dong ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Ningki. 748. Misi Kemajuan Senior, aku mohon padamu. Kakak senior King Chan sangat membutuhkan rumput naga hijau. Sekte tidak akan memberi kita rumput naga hijau tanpa kotoran naga kuno awan ungu. Kakak senior King Chan akan mati. Liu Dong Dong memohon pada Ningki. Kamu keluar dalam misi ini untuk menukar ramuan herbal untuk mengobati luka kakak seniormu. Ningki sedikit mengernyit. Iya. Semua orang mengangguk serempak. Anggap saja ini nasib burukku, enyahlah. Ningki melemparkan cincin alam semesta berisi 5.000 kg kotoran naga ke Liu Dong Dong dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Terima kasih, senior. Liu Dong Dong ingin mengucapkan terima kasih lagi, tapi Ningki memelototinya. Dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri bersama Mumu dan yang lainnya. Aku tidak menyangka pada akhirnya kita akan mendapatkan 5.000 kg kotoran naga. Mumu tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan ketakutan ketika dia tidak bisa melihat Ningki. Sayang sekali kakak muda Zhang Qing telah meninggal. Liu Dong Dong menghela nafas. Zhang Qing adalah pria malang yang telah diubah menjadi kabut berdarah oleh naga kuno awan ungu. Tidak apa-apa. Kakak muda Zhang Qing bisa mati dengan tenang sekarang karena dia bisa menyelamatkan kakak senior King Chan. Kata Mumu. Ya, yang paling penting sekarang adalah kembali ke Sekte dan menukar rumput naga hijau. Jika Liu Zhang berhasil mendapatkan rumput naga hijau sebelum kita, aku khawatir dia akan menimbulkan lebih banyak masalah. Seorang murid Sekte Rusa Merah berkata dengan suara rendah. Setelah Liu Dong Dong dan yang lainnya pergi, Ningki melesat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Zi Yun Mo tiba di tempat terjadinya pertempuran. Tempat itu berbau darah, sebagian besar berasal dari naga kuno awan ungu. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang. Semuanya, ini tempatnya. Aku bisa merasakan auranya. Si E Heng Liang terkekeh. Kemudian, dia mengamati sekeliling dan mengerutkan kening pada Zi Yun Mo ketika dia tidak melihat Ningki. Pemimpin Han San. Zi Yun Mo buru-buru membungkuk saat melihat pendatang baru itu. Zi Yun Mo adalah salah satu dari sembilan pemimpin, Hall of Strive, klan naga kuno Purpleklut. Dia adalah bos naga peringkat delapan dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus ke peringkat sembilan. Saat dia berwujud manusia, tingginya sepuluh meter, seperti raksasa. Rambut ungunya menutupi bahunya, dan di dalam keliarannya, ada sedikit ketajaman. Zi Yun dan Han San melirik Zi Yun Mo dan mengangguk. Aku dengar seseorang menjualmu buah darah naga. Memang. Kata Zi Yun Mo. Saat berikutnya, Zi Yun Han San muncul di depan Zi Yun Mo. Dia mengulurkan tangan dan menekan kepala Zi Yun Mo. Setelah sekian lama, Zi Yun Han San memperlihatkan ekspresi terkejut. Kemurnian garis keturunanmu telah meningkat setidaknya 20%. Apakah itu benar-benar buah darah naga? Sangat. Zi Yun Mo melirik Zi E Heng Liang, lalu mengangguk. Tuan muda Zi Yun Mo, saya sudah mengatakan bahwa selain buah darah naga, ada tujuh atau delapan harta surgawi lainnya yang dapat meningkatkan kemurnian garis keturunan telan naga. Zi E Heng Liang terkekeh. Dia sudah pergi, jadi kamu tidak perlu khawatir penjaga tokomu akan dipenggal kepalanya dan dijadikan kursi. Jadi, kamu juga tidak perlu menyangkal keberadaan buah darah naga. Sama dengan catatan kuno, dan efeknya juga sama. Jika bukan buah darah naga, apa lagi yang bisa terjadi? Zi Yun Mo mencibir. Mendengar ini, Zi E Heng Liang dengan dingin mendengus dan tidak berbicara lebih jauh. Buah darah naga telah muncul sekali lagi, dan telah muncul di kota naga awan ungu kuno miliku pada saat itu. Itu pasti merupakan kehendak suku naga awan ungu kuno. Hahaha. Zi Yun Han San tertawa terbahak-bahak dan berkata pada Zi Yun Mo, di mana dia? Kemana dia pergi? Zi Yun Mo secara acak menunjuk ke suatu arah, dia melarikan diri ke arah itu. Saya ingat ada puluhan orang yang mengejarnya. Apakah mereka mengejarnya? Tapi kenapa bau darah di sini begitu menyengat? Zi E Heng Liang mengerutkan kening dan bertanya. Mereka semua terbunuh. Zi Yun Mo tidak menyembunyikan kebenarannya. Apa? Mereka semua dibunuh. Budidaya anak itu hanya berada di puncak tahap hidup dan mati yang ke-9. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak naga peringkat 7? Zi E Heng Liang sedikit terkejut. Dia memandang Zi Yun Mo dengan curiga, jangan bilang kamu membantunya. Zi E Heng Liang, aku akan berpura-pura tidak mendengar ini karena kamu adalah seorang tetua yang ditugaskan oleh harta karun. Suku naga awan Ungu Kunoku tidak akan terlibat dalam perselisihan internal. Bahkan jika ada pertengkaran sesekali, akan tetap ada tidak akan pernah ada kematian. Zi Yun Mo Han San tiba-tiba menatap Zi E Heng Liang dan berkata dengan ekspresi dingin. Ini, aku terlalu terburu-buru. Ekspresi Zi E Heng Liang sedikit berubah dan dia menangkupkan kedua tangannya untuk meminta maaf. Baiklah, kalian semua kembali. Aku akan mengejarnya. Zi Yun Mo Han San dengan dingin tertawa dan menginstruksikan semua orang sebelum terbang ke arah yang ditunjuk Zi Yun Mo. Karena buah darah naga, aku sudah memberimu waktu. Bisa atau tidaknya kau melarikan diri dari Zi Yun Mo Han San akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Zi Yun Mo bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Zi Yun Mo Han San. Arah yang dia tunjukkan benar-benar berbeda dari arah yang dilalui Ningki. Pada saat Zi Yun Mo Han San menemukannya, setidaknya setengah hari atau satu hari telah berlalu. Jika keberuntungan Ningki bagus, dia seharusnya bisa lolos dari pencarian pihak lain. Zi Yun Mo tidak membuat keputusan ini secara mendadak. Zi Yun Mo Han San dianggap berada di pihak kakaknya. Zi Yun Mo tidak ingin Ningki ditangkap. Jika Ningki benar-benar memiliki buah darah naga kedua, bukankah buah itu akan jatuh ke saku kakakaknya? Peringkat 7 Bos Demonic Beast, Blue Fire Chondor. Membunuh Peringkat 7 Bos Binatang Iblis, Harimau Ular Merah. Membunuh Naga Kelas Rendah Peringkat 8, Naga Giyok Gelombang Besar. Membunuh Naga Peringkat 8 Kelas Rendah, Naga Kemarahan Batu Bumi. Membunuh Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil mencapai puncak alam Dozong. Cahaya Putih Langsung Menyelimuti Ningki. Pada saat berikutnya, Doki Pembunuh Naga di Tubuh Ningki meningkat beberapa kali lipat, membentuk awan Doki yang luasnya lebih dari 500 hektare di atas kepalanya. Aura yang luar biasa menyebabkan binatang iblis kelas rendah di dekatnya melarikan diri hanya dengan melihatnya. Aku akhirnya mencapai puncak alam Dozong. Misi kemajuan seharusnya sudah selesai sekarang, kan? Wajah Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Ding! Tuan Rumah, Tolong Bunuh Awan Ungu Han San, salah satu dari sembilan pemimpin Aula Perang Naga kuno Awan Ungu dalam waktu tiga bulan. Ini adalah misi kemajuan. Jika Tuan Rumah gagal, satu juta koin pembunuh naga akan dikurangi dari Tuan Rumah, dan misi kemajuan berikutnya akan ditunda selama tiga tahun. Bunuh Awan Ungu Han San Untungnya, misi tersebut terkait dengan Benua Linggu. Hanya saja saya tidak tahu seberapa kuat Awan Ungu Han San ini. Karena dia adalah pemimpin Waring Hall, kekuatannya tidak boleh rendah. Menurut sifat sistem, meskipun dia bukan Dozong Puncak, dia setidaknya harus menjadi Dozong Bintang Sembilan. Sepertinya aku harus melakukan beberapa persiapan. Ningqi bergumam dalam hatinya. Pada saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya, mata Awan Ungu Han San terfokus pada awan yang dibentuk oleh Douqi di atas kepala Ningqi. Berdasarkan ukuran awannya, Awan Ungu Han San menentukan bahwa seseorang telah menerobos ke puncak alam Dozong. Biasanya, dia tidak akan peduli dengan masalah ini. Namun, hari ini, entah kenapa, ada perasaan di hatinya yang sepertinya mendesaknya untuk terbang menuju Awan Douqi. 749 Pelatihan Dalam Pengasingan Ketika Zhiyun Han San tiba di tempat Ningqi berada, Ningqi sudah menghilang. Zhiyun Han San melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia dengan jelas melihat penampilan Ningqi, yang mirip dengan deskripsi Xie Heng Liang. Dia harus menjadi target perjalanan ini. Kemana dia pergi? Zhiyun dan Han San mencari-cari. Jiwa ilahi mereka berulang kali menyapu ratusan mil daratan, bahkan hingga kedalaman seribu kaki di bawah tanah. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Ningqi. Tempat latihan budidaya tingkat menengah. Waktu di sini adalah 150 banding 1 dibandingkan dengan dunia luar. 5 bulan di dalam setara dengan 1 hari di luar. Ningqi telah menghitung bahwa setelah memakai giyok darah budidaya menengah, kecepatan latihannya meningkat 4 kali lipat, sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke tingkat ke-6 teknik rajna gajah naga. Lebih dari 20 tahun. Ningqi mendecakan bibirnya dan duduk bersila di tempat. Dia duduk selama 5-6 tahun. Kemahirannya dalam teknik rajna gajah naga telah meningkat pesat. Sudah 10 hari, dan masih belum ada jejak orang itu. Aku tidak percaya seseorang bisa menghilang begitu saja. Setelah mencari-cari beberapa saat tanpa hasil apapun, Zhiyun Han San kembali ke tempat Ningqi menghilang. Dia berdiri di sana selama lebih dari 20 hari. Akhirnya, Zhiyun Han San dengan marah membanting telapak tangannya ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam beberapa kaki. Setelah melampiaskan amarah di hatinya, Zhiyun Han San meninggalkan tempat itu. Lebih dari 20 tahun telah berlalu di tempat pelatihan budidaya tingkat menengah. Karena Ningqi berada di puncak kelas Douzong, 20 tahun tidak meninggalkan banyak jejak di wajahnya. Penampilannya masih tampak mirip dengan seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Namun, saat dia membuka matanya, mereka yang mengenalnya akan menemukan ada sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, mata Ningqi terkadang menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Tapi sekarang, ketidaksabaran di matanya berkurang, dan lebih banyak ketenangan. Usia Ningqi di bumi, waktu yang ia habiskan di tempat latihan budidaya, dan waktu yang ia habiskan di sini selama lebih dari 20 tahun. Ningqi sebenarnya sudah tidak muda lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus teknik prajna gajah naga tingkat 6. Mengikuti suara pemberitahuan sistem, Ningqi merasa kekuatan hidupnya melonjak dari sekitar 1,5 juta. 3 juta 5 juta 8 juta 11,5 juta Bahkan Ningqi terkejut melihat batangan HP yang padat. Setelah kembali ke sumbernya, HP-nya akan mencapai tingkat yang mengerikan yaitu 13,5 juta. Bahkan jika doseng menyerang, aku akan mampu menahan beberapa pukulan dengan kuat. Bahkan naga tingkat 8 pun tidak memiliki HP-ku. Mungkin HP naga tingkat 9 bisa melebihi 10 juta. Ningqi dengan senang hati berdiri dari tanah. Dia telah duduk di sana selama lebih dari 20 tahun. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak, seolah-olah sedang menyalakan petasan. Setiap sendi terentang sembarangan. Saat berikutnya, Ningqi meninggalkan tempat latihan tanpa ragu-ragu. Pembawa acara, Ningqi. Level, Puncak Dosong. Pengalaman, 0 per 30 juta. Teknik Budidaya, Seni Prajna Naga Gajah, Level 6, 0 per 10 juta. Seni Dewa Perang Level 5, 158 per 1 juta. Keterampilan bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga, Level 6, 26.547 per 10 juta. Lapisan keempat dari Pedang 5 Harimau Pemecah Gerbang Kelas Atas, 7.700 per 100 ribu. Pedang Bulan Langit, tingkat 5, 18.992 per 1 juta. Tubuh Dewa Perang Level 5, 438 per 1 juta. HP, 11.493.450. Keterampilan alkimia, alkemis tingkat 5, kemahiran 8.954.200 per 10 juta. Garis keturunan, garis keturunan Titan Penghancur Dunia. Memiliki kesempatan untuk kembali ke sumbernya setiap setengah bulan dan berubah menjadi tubuh asli keturunan Titan Penghancur Dunia. Koin Pembunuh Naga, 3.282.000. Menambahkan seribu batu pemurnian dewa tingkat rendah di tas luar angkas aku, aku punya lebih dari 13 juta koin pembunuh naga. Aku masih kekurangan 37 juta untuk membeli garis keturunan bermutu tinggi. Mungkin aku bisa meningkatkan kuil dewa perang ke tingkat menengah sekte kelas meskipun tidak akan banyak berguna pada tahap awal, kemungkinan besar akan sangat membantu ketika saya mencapai tingkat Tanah Suci. Namun, yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan itu. Uh, Ziyun Hanzan dan menyelesaikan misi kemajuanku untuk menerobos ke level douzun. Ningki sudah lupa nama Ziyun Hanzan setelah berada di tempat latihan selama lebih dari 20 tahun. Dia hanya mengingatnya setelah melihat panduan misi. Ningki memeriksa tas luar angkasa miliknya. Dia sudah menggunakan seluruh peluru pembunuh naga penghancur dunia. Hanya tersisa tiga peluru yang diperkuat. Jika dia menguburkannya di tempat khusus dan memikat Ziyun Hanzan masuk, bahkan puncak douzun pun akan mati ketika tiga peluru ditembakkan pada saat yang bersamaan. Namun, aku harus memikirkan cara memikatnya. Mungkin aku bisa menggunakan buah darah naga sebagai umpan. Ningki mengalihkan pandangannya ke kota naga kuno awan ungu ketika dia memikirkan hal ini. Dia baru saja hendak bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan aura menyerangnya dari segala arah. Puncak douzun Ningki tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat raksasa setinggi 30 kaki dengan dingin menatapnya dari langit. Rambut ungu tersebar di bahu raksasa itu. Seluruh tubuh raksasa itu berotot dan dipenuhi kekuatan ledakan. Naga kuno awan ungu, Ziyun Hanzan, mengapa target misiku ada di sini? Ningki merasa ragu. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia bersiap bertarung kapan saja. Di masa lalu, dia akan berbalik dan melarikan diri. Namun, dia sekarang memiliki lebih dari 10 juta poin kesehatan. Terlebih lagi, dia telah berubah menjadi tubuh titan yang sebenarnya dengan membalikkan asal-usulnya. Poin kesehatan dan pertahanannya meningkat pesat. Dia mungkin bisa melakukan perlawanan. Saat ini, sudut mulut Ziyun Hanzan sedikit terangkat. Dia telah mencari jejak Ningki yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Dia telah pergi ke lebih dari 10 kota dengan berbagai ukuran, tetapi dia belum menemukan petunjuk apapun tentang Ningki. Dia telah bertanya kepada beberapa tetua dan bahkan pemimpin sekte, tetapi tidak satupun dari mereka pernah mendengar tentang Ningki. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke kota naga kuno awan ungu. Namun, jantungnya berdetak kencang. Sepertinya ada kekuatan misterius yang memungkinkan dia kembali ke tempat ini. Benar saja, dia melihat Ningki, yang telah menghilang selama lebih dari 40 hari. Cara dia muncul sama persis dengan bagaimana dia menghilang. Kaulah yang menjual buah darah naga di kota naga kuno awan ungu, kan? Ziyun Hanzan akhirnya berbicara setelah menatap Ningki sejenak. Apakah dia di sini untuk mendapatkan buah darah naga? Mata Ningki bergerak sedikit. Dia tidak menyangkalnya. Dia menganggup dan berkata, Ini memang saya. Penatua, apakah Anda punya saran untuk saya? Aku tidak punya nasihat apapun untukmu. Kamu telah membunuh cukup banyak naga kuno awan ungu milikku. Aku harus membunuhmu secara langsung. Namun, jika kamu menyerahkan sisa buah darah naga dan memberitahuku bagaimana kamu memperolehnya, aku mungkin akan melepaskanmu jika suasana hatiku sedang baik. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dengan puncak kultifasi douzongmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri lebih dari tiga langkah dariku. 750. Perhatikan senjata tersembunyinya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Ziyun dan Hanzan berusaha membangkitkan semangat mereka, semuanya sia-sia. Cara yang mengesankan dari ras naga berasal dari garis keturunan mereka. Beberapa anggota ras naga yang lebih kuat dapat menekan anggota ras naga yang lebih lemah bahkan tanpa mengangkat satu jari pun, menyebabkan mereka tidak berani melawan sama sekali. Bagi manusia, aura ini bahkan lebih mengerikan. Jika tidak, tidak akan ada situasi di mana dua manusia dengan tingkat budidaya yang sama diharuskan untuk mengalahkan naga dengan tingkat budidaya yang sama. Namun, garis keturunan Titan Apokaliptik menengah di tubuh Ningki telah melampaui garis keturunan Ziyun Hanzan berkali-kali. Jika Ziyun Hanzan memiliki kekuatan naga raksasa tingkat sembilan, dia mungkin bisa mengintimidasi Ningki. Namun, dengan kekuatannya saat ini sebagai bos tingkat delapan, auranya tidak cukup untuk mengancam Ningki. Melihat ekspresi Ningki tidak berubah sama sekali dan masih setenang sebelumnya, ekspresi Ziyun Hanzan tidak terlihat terlalu bagus. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Dia berkata dengan tenang. Kembali ke sumbernya. Ningki memandang Valet Cloud Hanzan dan berkata dengan lembut. Kembali ke sumbernya. Ziyun Hanzan sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia melihat sosok Ningki tiba-tiba tumbuh setinggi 6 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot yang menggembung. Meskipun tinggi Ningki 10 meter lebih pendek darinya, auranya tidak lebih lemah darinya. Garis keturunan Klan Iblis Kuno Tiga Murid Ketika Ziyun Hanzan memperhatikan mata Ningki, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya merasakan bahaya? Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia adalah pemimpin Fierce Battle Hall, naga raksasa tingkat bos peringkat 8. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh Grandmaster Dou Puncak? Itu pasti hanya ilusi. Sepertinya kamu berencana menjadi seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ziyun Hanzan mendengus dingin. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia muncul di depan Ningki. Tinjunya, yang seperti bukit kecil, dengan kejam membombardir dada Ningki. 18 naga menundukkan telapak tangan. Ningki berteriak pelan dan menyerang dengan telapak tangannya. Enam naga perak, masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki, langsung keluar dari tubuhnya dan langsung bertemu dengan tinju Ziyun Hanzan. Menghancurkan. Ziyun Hanzan meraum marah. Pukulannya langsung mengubah enam naga perak menjadi abu. Tinjunya kemudian mendarat di dada Ningki. Ningki seperti bola meriam saat ia dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya. Dia menabrak gunung kecil dan keluar dari sisi lain. Sepertinya aku masih kurang sedikit. Ningki berhenti bergerak dan berdiri di kehampaan sambil mengusap dadanya. Pukulan itu telah menghilangkan lebih dari 1 juta HP darinya. Jika dia masih memiliki garis keturunan dasar dan seni prajna gajah naga belum mencapai tingkat ke-6, pertahanannya tidak akan sekuat sekarang. Kerusakan pukulan ini mungkin akan berlipat ganda, dan dia hanya mampu menahan paling banyak dua pukulan sebelum berubah menjadi abu. Memikirkan hal ini, Ningki melirikbar kesehatan Purple Cloud Hanzan. Poin kesehatan Purple Cloud Hanzan lebih dari 6 juta. Meskipun 18 telapak tangan naga penakluknya telah rusak, bukan berarti dia tidak terluka. Pada saat ini, bar kesehatannya telah berkurang sedikit, dan dia memiliki lebih dari 300 ribu poin kesehatan. Douki pembunuh naga Ningki mengabaikan armor dan memiliki efek khusus pada ras naga. Dengan kekuatannya saat ini di puncak alam Douzong, efeknya seharusnya sekitar 70%. 18 telapak tangan naga yang menundukkan juga memiliki efek kerusakan tambahan. Dengan ketiganya dijumlahkan, Ningki mampu menimbulkan 300 ribu kerusakan. Namun, kerusakan seperti ini jelas tidak cukup untuk membunuh awan ungu Hanzan. Dalam sekejap, poin kesehatannya telah pulih lebih dari 10 ribu poin, dan tidak lama kemudian poin tersebut akan penuh. Tidak mati. Kejutan muncul di wajah awan ungu Hanzan. Dia memahami kekuatan pukulannya dengan sangat baik. Lupakan puncak Douzong, bahkan Douzun bintang 9 dari umat manusia akan kehilangan separuh hidupnya setelah menerima pukulan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Fierce Battle Hall? Hanya ada satu penjelasan. Garis keturunan iblis kuno di tubuhnya tidak sesederhana itu. Pantas saja dia bisa membuatku merasa sedikit tertekan. Tidak, aku harus melenyapkan orang ini. Kalau tidak, jika dia menerobos ke level yang sama denganku, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata awan ungu Hanzan melonjak beberapa kali. Seperti sambaran petir, dia menerobos udara menuju Ningki. Masih ada lebih dari 20 pil pemulihan musim semi peringkat surga bawah yang tersisa. Saya khawatir saya tidak dapat bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan jumlah sebanyak itu. Saya bisa melarikan diri atau mati. Menilai situasinya, Ningki hanya bisa diam-diam mencari peluang untuk melarikan diri. Saat ini, awan ungu Hanzan telah tiba di hadapannya. Dalam sekejap mata, keduanya saling bertukar puluhan pukulan. Tinju mereka mendarat di daging masing-masing, mengeluarkan suara puci-puci. Semakin banyak awan ungu Hanzan bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Mengapa orang ini tidak bisa mati? Jangan bilang dia punya tubuh abadi. Dia tidak tahu bahwa Ningki telah mengonsumsi lebih dari 10 pil pemulihan musim semi peringkat surga bawah. Jika tidak, poin kesehatannya akan berkurang hingga batas terendah. Lihatlah senjata tersembunyi itu. Buah darah naga. Ningki tiba-tiba menemukan kesempatan untuk menjauhkan dirinya dari awan ungu Hanzan dan dengan santai melemparkan benda berbentuk bola ke arahnya. Ketika awan ungu Hanzan mendengar kata, senjata tersembunyi, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Kemudian, ketika dia mendengar kata, buah darah naga, matanya bersinar karena ekstasi. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap benda yang dilemparkan Ningki ke arahnya. Ningki mengambil kesempatan itu untuk berbalik dan melarikan diri. Saat melarikan diri, dia tidak lupa menamparkan jimat gaib pangkat mistik tengah di tubuhnya. Dia menghilang lagi. Lupakan saja, yuk kita lihat dulu seperti apa buah darah naga itu. Awan ungu Hanzan melihat Ningki menghilang di hadapannya dan ingin mengejarnya. Tapi saat ini, dia tertarik dengan buah darah naga. Dengan kekuatannya, ada kemungkinan besar dia bisa langsung menembus tahap ke-9 setelah mengonsumsi buah darah naga. Aneh, mengapa terlihat berbeda dengan buah darah naga yang legendaris? Awan ungu Hanzan melihat versi yang disempurnakan dari peluru pembunuh pemusnahan naga di tangannya dengan tatapan bingung di matanya. Lebih penting lagi, sepertinya ada lampu merah yang berkedip pada peluru tersebut. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras, disertai cahaya putih yang menyelaukan. Awan jamur besar muncul dari tempat Ziyun dan Hanzan berdiri. Pada saat yang sama, gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah, membakar pepohonan dan rumput liar di sekitarnya menjadi abu. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah harta karun langka telah muncul? Ratusan mil jauhnya, beberapa sosok memandangi awan jamur dengan ekspresi serius di wajah mereka. Selain mereka, manusia dan naga di dekatnya juga menyadari hal ini dan bergegas ke tempat kejadian. Nyonya muda ke-13, mungkin agak berbahaya di sana. Mari kita tidak pergi ke sana, oke? Jin Liner mengikuti di belakang Su Qingqing dengan sikap mengjilat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.